Intro Tim Satgas Pemberantas Rokok Ilegal melakukan operasi ke 10 desa di Kabupaten Pemekasan Hasilnya melakukan penindakan terhadap 10 toko yang kedapatan menjual rokok ilegal Berikut urayanya Sebelumnya, toko-toko di kota Gerbang Salam ini telah diedukasi untuk tidak menjual rokok ilegal Toko yang telah kedapatan menjual diberi tanda stiker Baru kemudian pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 Tim Satgas yang terdiri dari Pemda Pemekasan, Beacukai, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Satpol PP Bagian Perekonomian Setdaka Pemekasan dan Disperindak Pemekasan melakukan operasi ke 10 desa Operasi tersebut menerjutkan 5 tim yang masing-masing tim menyasar ke 2 desa Operasi kali ini tercatat yang ketiga kalinya Dari hasil operasi tersebut, pihaknya mendapati sekitar 10 toko yang menjual rokok ilegal Dan sebelumnya telah diedukasi, sehingga dilakukan penindakan Tim Satgas Pemekasan ini kan bukan setamerta melakukan penindakan Namun melakukan edukasi juga berada para penjual rokok Terutama yang kedapatan menjual rokok ilegal Kita kasih tahu dan kita edukasi kepada mereka bahwa menjual rokok ilegal itu dilarang Sehingga nantinya ketika masyarakat paham terkait masalah larangan menjual rokok Tanpa pita cukai atau rokok ilegal, mereka akan membantu negara dalam pertimbangan cukai Jadi semakin dia tidak mau menjual rokok tanpa pita cukai Akhirnya masyarakat akan sadar bahwa cukai ini akan sangat bermanfaat kepada masyarakat Karena tidak memayar cukai dan cukai itu akan kembali lagi ke masyarakat Terkait masalah wilayah mana saja sudah pernah dilakukan operasi ini Ini kan sudah terjadwal Jadi Pemda terutama di Sator BP itu sudah membuat jadwal pelaksanaan operasi Jadi kalau kita lihat di jadwal itu sesuai dengan yang dia juga di kantor kami Itu ada 15 kali operasi Masing-masing operasi itu terdiri dari 5 tim 5 tim yang berambut akan tadi Instansi-instansi yang saya sebut tadi itu dibagi 5 tim Jadi disitu tim satu ini menyasar kemana saja Itu keseluruh desa yang ada di Pamekasan Ari menyampaikan pihaknya masih akan turun 12 kali lagi Guna memastikan di Kepupaten Pamekasan bebas dari peredaran rokok ilegal Selain itu dia berharap masyarakat tidak membeli rokok ilegal Kemudian dari hasil operasi yang diperoleh dekan-dekan tadi Ya mungkin karena ini baru nyampe di kantor kita belum bisa menghitung jumlahnya Namun saya lihat tadi ada beberapa surat bukti penindakan yang sudah dikumpulkan dekan-dekan Sekitar kurang lebih sekitar 10 surat bukti penindakan ada Dan itu yang benar-benar kita lakukan penindakan Karena kan ada juga toko yang menjual namun tidak kita tidak Karena ya tadi itu kita memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat Jadi selesai melakukan sosialisasi atau pemikiran di Asia Kita peringatkan kepada para penjualan rokok ilegal itu Supaya tidak dibeli lagi sebagai edukasi Harapan kami ya sebagai aparat yang membidani di masalah cukai Yang menurutnya kita mengurusi masalah cukai ini Ya harap-harap kita kepada masyarakat Jangan beli rokok yang ilegal atau tanpa pesta cukai Di situ banyak unsur bahaya mas Kenapa? Mereka di luar rokok ilegal kan belum tentu hasil netnya itu Rokok ini bisa dipakai atau enggak Kan di situ ada kader nikotin, tar nikotin ya kan Kalau melebihi itu itu kan membahayakan kesehatan pertama Kedua kan enggak tahu asal-usulnya ini, barang ini Asal-usul barang ini enggak tahu kenapa Dia kata kalau mereka sampai mengetahui Ya kalau bahannya dari tembako Kalau umpama bukan dari tembako Jadi peran masyarakat ini sangat dibutuhkan Karena mereka juga yang per rokok itu membantu negara Dan dari uang cukai ini akan dikembali lagi ke masyarakat Tadi penghasil cukai tadi Pemekasan mendapat cukai, dana bagai esen cukai itu lumayan besar Dan itu ketika nanti sudah dikembali Masyarakat akan sangat bermanfaat Jadi harapan kami dan pembantu dan biaya cukai Mari masyarakat semuanya belilah rokok yang legal Yang ada kita cukainya Sehingga akan sangat bermanfaat bagi kemampuran Kembali kemampuran ke masyarakat Bu Yung Kuliawan, Syahid Mencetahidi, KTP Pemekasan, melaporkan Terima kasih telah menonton!